Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Nah hari ini itu saya mau membahas mengenai Nah saya mau bahas bagaimana cara kita mengajarkan mengenai vocabulary dan juga reading Nah dua skill ya lagi-lagi hari ini Nah untuk vocabulary-nya kita cari konteks yang reading yang ada di textbook Lagi-lagi kita melihat seperti itu Nah tipikalnya sih pasti grammar Kalau di beberapa textbook itu pasti bakal bahas grammar dulu Kemudian baru dia masuk ke reading-nya Kemudian ke vocabulary-nya Nah ini kita mau bahas ke vocabulary-nya langsung Yang harus disiapkan dulu nih sama gurunya Itu adalah Ada grammar-nya Jadi kalian kalau seandainya udah bahas tentang grammar-nya Baru kalian singgung mengenai Baru kalian buat activity ini Nah caranya adalah Kita lihat ke text-nya sendiri Jadi biasanya Antara grammar sama reading-nya itu Topiknya mereka bakalan barengan Atau bakalan samaan Biasanya di kasus saya Kemarin itu kita membahas mengenai present tense Kemudian reading-nya itu tentang daily activity Sebelumnya mereka udah bahas present tense di kelas Mereka udah tahu bagaimana penggunaan present tense-nya Dan hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya Saya langsung mau bahas mengenai reading-nya sendiri yang berhubungan sama my daily activity Kebetulan reading-nya itu kalian juga harus lihat biar lebih challenging Kadang-kadang reading yang disediakan di textbook itu agak biasa aja gitu Kayaknya terlalu mudah untuk siswa Kalian bisa cari di Kalian langsung google aja Itu banyak my daily activity Cari yang vocabulary-nya kira-kira agak tinggi buat siswanya Dan itu yang kalian pakai Nah Cara kalian melakukan kegiatan ini adalah Kalian Kalian bagi dulu siswanya ke dalam beberapa grup Kemudian setiap grup itu dapat marker sama Satu lembar kalender bekas Kemudian kalian berikan text reading-nya Nah minta siswa untuk menemukan vocabulary atau kosa kata Yang dia bentuknya verb Yang bentuknya adalah kata kerja Karena kita memang mau singgung ke grammar-nya juga Dan verb ini berhubungan sama daily activity Nah ini example-nya Misalnya yang daily activity itu makan pagi Makan pagi itu kalau misalnya kita mau pakai verbnya Have breakfast Atau have ini bisa eat a breakfast Nah ini yang merupakan verbnya Kalau breakfast sendiri itu noun Jadi seandainya anak-anak cuma tulis breakfast Berarti itu tidak masuk poinnya Tapi mereka harus tulis have breakfast Jadi vocabulary yang seperti ini yang mereka harus cari di dalam text-nya Ingat ya vocabulary-nya itu karena kita memang Tujuannya adalah untuk mereview juga grammar yang udah kita ajarkan sebelumnya Jadi vocabulary yang kita cari berhubungan sama kata kerja Dan dia itu menjelaskan daily activity atau daily routine gitu Nah kita minta siswa untuk tulis semua vocabulary yang berhubungan sama kata kerja Dan dia konteksnya daily activity Yang semua ada di dalam text tersebut Dan kita limit waktunya Misalnya kayak 5 menit, 10 menit Jadi coba kalian fikir-fikir dulu Seandainya untuk siswa saya ini bisa berapa menit sih saya kasih activity-nya Nah kalau misalnya kalian udah selesai Kumpulkan semua kertasnya, kalendernya Hasil jawaban yang udah mereka buat Kemudian tempelkan semuanya ke papan tulis Saya review misalnya ini kan di papan tulis nih Ini kalender kompok 1, kompok 2, kompok 3, kompok 4 misalnya Mereka udah tulis disini Kegiatan atau vocab kata kerja yang berhubungan sama daily activity Disini ya yang berdasarkan text-nya Baru kemudian pada saat kita review Kita panggil satu siswa untuk membantu kita Saya bilang sih asistennya Miss Revy gitu Nah kita pilih siswa satu orang Untuk maju ke depan Dia yang bakalan ngecek gitu Kita kasih marker ke dia Dan kemudian kita minta siswa yang lain Untuk mulai Kita bakalan bahas text-nya sendiri Jadi reading text yang tadi udah mereka cari vocabnya Kita bahas sama-sama di kelas Dimulai dari alimia pertama Jadi kalau misalnya alimia pertamanya itu Ada kata kerjanya Kita sebutkan apa kata kerjanya Dan langsung kita cek disini Jadi kalau misalnya ada disitu Have request Apakah di kompok 1, kompok 2, kompok 3 ada Kalau ada berarti Tiap kompok itu dapat satu poin Kegiatan thank you so much for watching I'll see you again Happy teaching And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton